Intro Sarat yang kedua Yaitu syarat dari segi batin Kalau kemarin bohir 4 Untuk mudahnya giamulel Yaitu tidak banyak makan Tidur gailula Tidak banyak bekerja yang melelahkan Dan tidak melakukan dosa Di waktu siang Yang kedua Yaitu syarat sehari segi batin Yang dapat memudahkan seseorang giamulel Yaitu ada 4 Sama dengan yang kemarin Yang pertama Salamatul galbi Anil higdi ala ahli minal muslimin Kosongnya hati Bersihnya hati Dari dendam Kepada seorang muslim Dari Bid'ah-bid'ah Dan banyaknya Kebingungan Keresahan Mengenai dunia Ini harus dikosongkan Dari hatinya Dan pikirannya Orang yang punya Dendam Dan segala penyakit hati Akan susah bagi dia Untuk bangun malam Begitu juga Orang yang Melakukan bid'ah Serta Yang terlalu Memikirkan Resah dan risau Tentang dunia Dibingungi Gimana kalau seperti ini Gimana kalau seperti itu Kalau gini Kalau gitu Dan yang lain Sebagainya Ini Mengganggu Pikirannya Hatinya Sehingga Memberatkan Ia Untuk Bangun malam Orang yang Dipenuhi Dengan Keresahan Kebingungan Mengatur dunia Tidak akan mudah Untuknya Giam Bangun Di waktu malam Wain koma Sekalipun Ia bangun Fala yata fakkar Fi sholati Illa fi muhimati Kalaupun dia bangun Dan sholat Dalam sholatnya Ia gak akan Memikirkan Bagaimana Meningkatkan Dirinya Ibadahnya Kepada Allah Tapi dia memikirkan Urusan Yang dia resahkan Yaitu Dunianya Sehingga Dikatakan Dalam sebuah Sayir Satpam Itu Memberitahukan Kepada Kepada aku Bahwa Kamu Tidur Dan Engkau Sekalipun Bangun Tetap Tidur Faham Tidak Maksudnya Jadi Bangunnya Kamu Sama Tidur Itu sama Gak ada Bedanya Yaitu orang yang Terlalu paneng Sepaneng Fokus Dunianya Mikir Ya apa ini Pisuk ini Mau melakukan ini Melakukan itu Garap Pesan Ini Itu Sepaneng Fokus Pikir Mau tidur Bangunnya Sekalipun Bangun Dia waktu malam Jam 2 Jam 3 Bangun Solatnya Yang dipikir Itu tadi Jadi Dengan tidurnya Sama Yang pertama Yang kedua Yang dapat memudahkan Bangun malam Yaitu Ketakutan Yang menguasai Ketakutan Yang menguasai Yang melazimi Hatinya Dengan Dengan diiringi Pendeknya Angan Angan Jadi Kalau dia Itu Dipenuhi Dengan rasa Takut Kemudian Yang dia Bayangkan Bahwa Umurnya Itu Pendek Dan Itu Selalu Ia miliki Akan mudah Bangun Malam Karena Orang Yang diiringi Rasa Ketakut Orang Kalau dipenuhi Rasa Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Ia Mengingat Akhirat Mengingat Neraka Akan Membuat Rasa Ngantuknya Ilang Kemudian Kewaspadaannya Semakin Besar Makanya Harus Ditumbuhkan Rasa Takut Dari Diri Kita Tumbuhkan Tapi Kita Tidak Akan Mungkin Bisa Menambahkan Rasa Takut Kalau Kita Tidak Meningkatkan Pemahaman Dalam Ilmu Sebagaimana Allah Barfirman Yang Takut Kepada Allah Itu Adalah Ulama Mereka Bisa Takut Karena Ilmu Sebagaimana Dijelaskan Al-ilmu Khasyah Kulu Ilmu Itu Kalau Dipelajari Akan Menumbuhkan Rasa Takut Rasa Rasa Takut Bila Tumbuh Tertanam Satu Demi Satu Akan Menjadikan Orangnya Takut Rasa Takut Itu Harus Menguasai Diri Kita Melazimi Diri Kita Hati Kita Dengan Pendeknya Angan-angan Angan-angannya Harus Pendek Kalau Angan-angannya Panjang Masih Lama Waktu Saya Hidup Nanti Masih Usia Sekian Nanti Akhirnya Dia Nyantai Dia Tenang Masih Ada Waktu Lagi Untuk Ini Nanti Ada Waktu Lagi Untuk Itu Dan Sebagainya Tapi Kalau Dia Menganggap Sudah Tidak Ada Waktu Lagi Waktunya Tinggal Sesaat Dan Ini Kesempatan Terakhir Misalnya Ingat Neraka Ingat Akhirat Langsung Ngantuknya Hilang Ngantuknya Langsung Hilang Kewaspadaannya Seperti Orang Rumahnya Disatroni Maling Misalnya Atau Dipantau Dan Dia Tahu Dia Kan Lebih Waspada Kalaupun Enggak Dia Waspada Malam Sudah Dikunci Tapi Ketika Dia Mulai Mengerti Ada Yang Ngincer Pasti Lebih Waspada Mungkin Dia Setiapkan Senjata Mungkin Dia Siapkan Tempat Atau Pancingan Dan sebagainya Sekiranya Dia masuk Dut Gini Kita sudah Terbangun Misalnya Kalau kita Tidur Lekas Lebih Seperti Itu Orang Yang Dipenuhi Rasa Takut Ketika Memikirkan Akhirat Atau Neraka Akan Muncul Kewas Badaan Yang Luar Biasa Sebagaimana Kemarin Sudah Kita Jelaskan Inna Zikro Jahannam Toyyara Naumul Abidin Mengingat Jahannam Neraka Itu Menghilangkan Rasa Ngantuknya Orang Yang Ahli Ibadah Nah Diceritakan Disini Ada Seorang Buddha Di Basrah Namanya Suheb Buddha Ini Kalau Malam Gak Pena Tidur Buddha Itu Kan Kerja Beda Dengan Pegawai Pegawai Pabrik Buru Pabrik Itu Ada Istirahatnya Satu Jam Atau Lebih Istirahat Nanti Kerja Lagi Kerjanya Pun Gak Gak Harus Terus Berhenti Satu Menit Lima Menit Atau Sepuluh Menit Dikasih Lumrah Sama Atasannya Tapi Kalau Buddha Itu Lebih Dari Itu Seperti Mesin Kalau Buddha Itu Zaman Dulu Apalagi Dimiliki Orang-orang Kafir Gura Seperti Mesin Gak Ada Berhentinya Leni Suheb Ini Di Waktu Malam Gak Pernah Tidur Bangun Ibadah Kepada Allah Majikan Yang Ngomong Kepada Suheb Bangun Kamu Di Waktu Malam Ini Membahayakan Kerjanya Kamu Di Waktu Siang Artinya Mempengaruhi Kerjanya Kamu Waktu Siang Akhirnya Dijawab Inna Suheban Idha Zakaron Layat Hinnom Suheb Ini Kalau Nginget Neraka Hilang Ngantuknya Gak Gak Bisa Tidur Sudah Kita Orang Inget Neraka Tidur Inget Surga Yang Gak Tidur Bagi Banyakan Bidadarinya Gak Turu Inget Neraka Langsung Kelang Apalagi Bikir Panas Biasa Panas Aku Ngantuk Makanya Aku Ngantuk Duru Boleh Neraka Ngantuk Duru Surga Kan Adem Enak Suju Ini Nda Inna Suheban Idha Zakaron Layat Tihin No Makanya Kalau Malam Gak Tidur Ingat Neraka Gak Tidur Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Juga Yang Seperti Itu Budha Malam Gak Tidur Seperti Suheban Ibadah Kepada Allah Dan Dia Berkata Kalau Kalau Aku Ingat Ngeraka Ini Rasa Takutku Semakin Besar Semakin Kuat Kalau Aku Ingat Surga Semakin Rindu Jadi Kalau Ingat Neraka Semakin Takut Ingat Surga Semakin Rindu Kedua Duanya Ini Sama Sama Mendukung Untuk Apa Meningkat Ingat Neraka Semakin Takut Sehingga Meningkatkan Ibadahnya Semakin Kuat Menjauhkan Dirinya Dari Kemak Sehatan Sama Ingat Surga Semakin Rindu Nah Namanya Orang Rindu Berusaha Untuk Mendekat Nah Tidak Ada Cara Untuk Mendekat Ke Surga Kecuali Apa Amal Kebaikan Ketaatan Ibadah Mengindah Dari Kemak Sehatan Sama Sama Sukkot Jadi Keadaannya Sama Ingat Neraka Semakin Takut Meningkatkan Ibadahnya Semakin Menjauh Dari Keburukan Ingat Surga Semakin Kuat Ketaatannya Semakin Kuat Meninggalkan Kemak Sehatan Kalau Sudah Seperti itu Aku Tidak Mampu Tidur Tidak Mampu Tidur Sehingga Imam Dunnur Al-Musri Beliau Berkata Dalam Sebuah Galsidah Mana Al-Quran Bi Wa'idihi Wa'idihi Muqalal Uyuni Bilailia Antah Ja'ah Al-Quran Ancamannya Janji Baiknya Atau Janji Buruknya Mencegah Mata Di waktu Malamnya Untuk Memejamkannya Untuk tidur Merem Jadi Al-Quran Janji baik Buruknya Yang ada Di dalamnya Itu Mencegah Mata Untuk Terpejam Merem Di waktu Malam Yang membuat Mereka Malam Ibadah Kepada Allah Merendahkan Hati Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa'ata'ala Karena Memahami Ayat-ayat Yang dibaca Dari Al-Quran Dalam Syair yang lain Ya Tawila Ruggati Wal Ghafalat Kathratun Nom Turithul Hasarot Orang yang Banyak Tidur Yang Banyak Laleh Banyaknya Tidur Itu Menyebabkan Penyesalan Dan Kerugian Banyak Tidur Menyebabkan Kerugian Dan Penyesalan Ini Mengingatkan Kita Eh Orang Yang Banyak Tidur Eh Orang Yang Banyak Laleh Kakeh Anturu Atau Banyak Tidur Itu Membuat Penyesalan Membuat Kerugian Inna Filgarbi Inna Zalta Ilah Laruqa Dan Yatulu Ba'dal Mamat Diingatkan Kita Kamu Kalau Sudah Mati Masuk Kuburan Lah Di Kuburan Itu Kamu Tidur Panjang Tidurnya Kamu Lama Enak Masyono Suara Sepur Dak Giro Tangi Sekarang Tidur Anaknya Nangis Sakit Ayah Ngomong Dan lain sebagainya Ngendong Apalagi Sakit Misalnya Anaknya Ngendong Terganggu Tidurnya Terganggu Atau Tidur Hutan Terus Bocor Netes Tangi Bangun Terganggu Tidurnya Kita Di Atas Dunia Tapi Nanti Masuk Kuburan Tidak Terganggu Aman Satu Kali Dua Ditutupi Papan Sudah Kali Dua Ditutup Papan Artinya Apa Kalau Masih Hidup Jangan Banyak Tidur Rugi Nanti Kamu Mati Kamu Mati Tidurnya Panjang Jangan Jangan Dibalik Loh ya Tidur Tidur Malam Maris Subuh Turum Meneng Lunggu Roha Turum Meneng Ambil Lunggu Ngkuk Turum Meneng Ambil Berbaring Ngkuk Nginim Tura Turum Tura Turum Tidur 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 Semangat Tapi Tidur Ibadah Mok Sampai ketika Lugur Lugur Kurannya Nggak Saking Dimasuk CCTV Program CCTV TV TV Masuk Lucu Bisa Duhur Duhur Mok Jukur Akan Disiapkan Tempatnya Kamu Disiapkan Sebelum Kamu Datang Disiapkan Kubur Rata Nggak Geron Jalan Singkini Menisor Singkini Mendukut Nggak Bantalan Siapkan Tapi Kamu disitu Akan Mendapatkan Dua Bidhunubin Amirta Awhasanat Kamu nanti Disambut Dengan Dosa-dosa Atau Kebaikan Kebaikan Apakah Kamu Merasa Aman Di Kuburan Nanti Dari Malaikat Kematian Wakamnala Aminan Bibayat Berapa Banyak Orang Mendapatkan Keamanan Karena Malamnya Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Banyak tidur Kok Merasa Aman Kamu Dari Azab Kubur Sedangkan Mereka Yang Mendapatkan Keamanan Malam Harinya Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu Yang Kedua Yang Ketiga Mengetahui Memahami Keutamaan Giamulail Dengan Mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Hadis-hadisnya Nabi Akhbar Ashar Yang Menjelaskan Tentang Keutamaannya Keutamaan Giamulail Baik Yang Difirmankan Oleh Allah Dalam Ayat-ayat Al-Quran Hadis-Nabi Atau Perkataan Para Ulama Kalau Kita Memahaminya Meyakininya Itu Akan Memudahkan Kita Untuk Bangun Maram Karena Kita Ingin Sangat Meraih Seperti Kalau Kita Lapar Kita Tahu Kalau Lapar Itu Butuh Makan Haus Butuh Minum Karena Itu Kita Ngari Makan Ngari Minum Karena Kita Tahu Kita Ngerti Nah Kalau Kita Ngerti Keutamaan Giamulail Tapi Kok Nggak Mencari Kok Nggak Mengejar Maka Berarti Kita Nggak Mengerti Kita Nggak Faham Tapi Kalau Kita Mengerti Kita Akan Berusaha Mencarinya Dan Mendapatkannya Karena Dengan Mengetahui Keutamaan Giamulail Itu Akan Menguatkan Harapan Dan Kerinduannya Untuk Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Diceritakan Sebagian Orang Soleh Pulang Dari Peperangan Datang Waktu Malam Disiapkan Sama Istrinya Tempat Tidurnya Tempat Tidurnya Disiapkan Pulang Dari Perang Perang Tidurnya Apa Adanya Kasian Istrinya Ini Dan Itu Menjadi Kewajiban Istri Pulang Disiapkan Kasurnya Spraynya Disiapkan Disambut Siap Istrinya Nunggu Nunggu Di kamar Suaminya Masuk Masjid Di masjid Sholat Dan Sholat Sampai Subuh Gak pulang Wah Malis Perang Enak Loro Ngapain Keturuh Enak Ini Gitu Kalau Kita Puyar Pengajian Wah Boleh Keturuh Enak Kan Gitu Ini pulang Dikira Istrinya Seperti itu Butuh Tidur Yang Enak Capek Habis Berperang Kurang Tidur Disiapkan Sama Istrinya Disiapkan Sama Istrinya Ternyata Ternyata Suaminya Tiduruh Tiduruh Malah Masjid Sholat Setelah Salam Sholat Lagi Salam Sholat Lagi Sampai Subuh Pulang Ke rumahnya Istrinya Ngomong Kami Sudah Menunggu Beberapa Hari Atau Mungkin Beberapa Minggu Atau Beberapa Bulan Kedatangan Kamu Ketika Kamu Datang Kamu Serampang Sama Istrinya Demi Allah Katanya Suaminya Semalam Aku Memikirkan Salah Satu Bidadari Surga Sepanjang Malam Aku Memikirkan Bidadari Di Surga Sehingga Aku Melupakan Istri Dan Rumah Lali Boju Sama Rumah Boju Kicut Boju Elek Boju Iren Boju Lemuh Boju Mambu Mungkin Panuan Mungkin Kurapan Dan lain sebagainya Ini enggak Bidadari Air Tembus Jalannya Air Kelihatan Jalannya Susu Kelihatan Enak Bidadari 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 Seperti Istri Istri Orang Tengok Disetel Boju Langsung Ya Mungkin Bidadari Enak Bidadari Enggak Genggit Ambil Senyum Harum Cantik Enak Bidadari Lagi Tapi Mana Sati Ini Tapi Mana Sati Bidadari Bidadari Jujuk Tapi Mana Sati Ini Bidadari Ini Senyum Bener-bener Pasrah Total Tidak Ini Baru Pasrah Total Tapi Kini Mari Melpuk Kesak Melpuk Celengan Desok Mening Nah Ini Aku Memikirkan Bidadari Sehingga Aku Lupa Istri Lupa Rumah Katanya Fagum Tulalai Latishokan Ilaiha Aku Bangun Semalaman Ini Karena Rindu Ingin Mendapatkannya Nah Itu Karena Mengetahui Keutamaan Dia Mulai Memahaminya Sehingga Membuat Dia Semangat Untuk Mendapatkannya Yang Keempat Ini Ashraful Bawa'ith Pembangkit Yang Paling Utama Untuk Bisa Bangun Malam Pembangkit Yang Utama Adalah Alhubbulillah Kecintaan Kepada Allah Cinta Kepada Allah Itu Yang Paling Kuat Membangkitkan Seseorang Untuk Bangun Malam Dan Kuatnya Iman Kuatnya Iman Karena Orang Yang Mencintai Allah Pasti Dia Mencintai Kesendirian Dengan Allah Merasa Nikmat Merasa Lezat Dengan Munajat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Allah Berfirman Dalam Salah Satu Kitab Yang Diturunkan Alakullu Habibin Yuhib An Yaklu Habibin Katanya Allah Bukankah Kekasih Itu Senang Berduaan Dengan Yang Dicintainya Seperti itu Kalau kita Mencintai Allah Kita senang Berduaan Dengan Allah Kapan Kapan Waktu Berduaan Malam Malam Duduk Sendiri Berduaan Dengan Memohon Dengan Sholat Dengan Quran Kita Akan Menikmatinya Merasa Enak Berduaan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Empat Hal Yang Dapat Memudahkan Secara Batin Yang Dapat Memudahkan Kita Bangun Malam Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Memudahkan Kita Untuk Dapat Menjalankan Ibadah Di Waktu Malam Sebagaimana Dijalankan Oleh Orang-orang Yang Mulia Orang-orang Yang Cintai Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Amin Amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Sayyidina Muhammad Wa Alay Sayyidina Muhammad Al-Fatihah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati